selamat menikmati dan tujuan saya mengarah ke arah timur dari kota Tasik, Jawa Tengah, ke Jawa Tengah lah seenggaknya nah, malam ini saya akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, ke daerah Yogyakarta nah, posisi sekarang berada di depan Pembengsin Kalang Resik, nah ini Pembengsin Kalang Resik mengarah ke Ciamis nah, sebelah kanannya ini objek wisata Kalang Resik memasuk ke dalam nah, sekarang kita sudah masuk perbatasan kota Tasik sama Kabupaten Ciamis nah, malam ini saya kasih sendiri ditemani satu teman jadi, gak boring lah di jalan ingin tahu? ingin tahu? ini dia Pak Kai halo Pak Kai halo let's go let's go kita kejawab dia ya kita cuma berdua aja kok nah, gini kita akan mengarah ke kanan arah kota Ciamis desa Sindangkasih oh, lampu merah Sindangkasih ini oke, teman-teman nah, sekarang saya sudah di daerah Imbanagara nah, sebelah kiri ini Provinsi Imbanagara nah, di depan kalau belok kanan itu mengarah lingkar Ciamis ya nanti tembusannya ke Bojong nah, ini beloknya di sini nah, kita sekarang masuk Kapura selamat datang di kota Ciamis halo wargi Ciamis Buntan, Ngeri-Ngalangkung nah, sebelah kanan ini Mesti Dagung Ciamis kita akan melewati Alun Ciamis Alun Ciamis tuh kalau kekiriannya tuh mengarah ke Cikijing, ke Cipali Cirepuan bisa yuk, kita overtake Budiman dulu biar cepat wow, wow, ada mobil ada mobil dari depan slow, slow men udah ada di Cisaga nah, ini Agung Cisaga nah, sebelahnya ini Alun-Aun Cisaga begitu ramai sih nah, di depan yang mau arah ke Cirepuan jadi bisa belok kiri kalau dari arah Ciamis ya kalau dari Banjar tuh belok kanan nah, belok kiri mengarah ke Ranca dan Cirepuan nah, selamat datang di Kota Banjar sekarang kita udah masuk Kota Banjar kalau ke kanan itu mengarah terminal Kota Banjar Simpang ke Pangandaran juga lewat sana bisa sih pas terminal tapi di depan juga bisa lewat Pangandaran lewat jalan sini nih satunya lagi oke, teman-teman nah, kita sekarang berada di race area Banjar atas untuk race areanya ini sebelah kiri nih kalau siang tuh banyak kelihatan banyak yang nonton motor-motor nah, sekarang kita sebentar lagi di depan ini udah bertigaan jadi, kalau yang mau ke arah Pangandaran nah, di sini bisa belok kanan ya kalau ke kanannya Pangandaran kalau lurusnya arah Jawa Tengah tapi saya mau bom bensin dulu mau setor tuh, Pangandaran lewat sana ya kita bom bensin dulu gratis lah nah, kalau ke kanan tuh baik lagi ke arah Ciamis Pasik Malaya kalau lurusnya kok ke sana tuh arah Pangandaran nah, kita mengarah ke kiri kita akan mengarah ke perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah oke, teman-teman nah kita sekarang udah ada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah nah, ini ini dia yang memisahkan perbatasan tuh sungai gelap gak kelihatan nih sebenarnya nah, sekarang kita udah ada di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah disambut dengan kuda kudanya tuh belakangan Pangandaran Ponegoro sekarang jalannya Jawa Tengah udah enak sih udah lebar dulu tuh jalan sini tuh malas kecil banget udah rusak sekarang udah enak oke, teman-teman sekarang jam 10.36 malam anda sekarang udah masuk Kota Majenang Kota Majenang sekarang barusan habis dikugir hujan tapi sekarang gerimis tampak sepi Kota Majenang padahal besok wibur ya biasanya sih kalau Kota Majenang tuh ramenya tuh malam minggu coba kalau malam minggu lewat sini wah pasti rame banget di jalan utamanya disini banyak banyak yang nongkrong kalau gak hujan itu juga ya sekarang jam 10.58 atau jam 11.2 kita sudah berada di Karangpucung nah ini dia terminal Karangpucung belah kanan nah kalau belok kiri itu ini nih mengarah ke Sidarja Kabung Anten kesananya bisa ceracap juga lewat sana kita masih lanjut mengarah ke Wangwan mudah-mudahan jam setengah 12 kita udah nyampe Wangwan oke sekarang jam 11 lebih 22 menit kita udah ada di sekitaran SPBU Lumbir nah ini SPBU nya kalau gak salah ini Budiman biasanya suka ngerasenya disini kalau gak salah ini yang punya Budiman bis Budiman oke teman-teman sekarang jam 11.32 kita sudah berada di 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 Wangwan atau Lumbir sih kalau ini gak fokus ya gak fokus ya gak fokus kalau belok kiri itu mengarah ke Haji Barang Bumiayu ini gak fokus ya kalau ke kanannya itu arah Cilacap Jeruk lagi gak fokus eh apa jadi gak fokus nah fokus oke kita lanjut nah sana tuh Cilacap ini ini petikan rawalok nah kalau arah mau ngarah ke Puwakarta tuh belok ke kiri ya Banjumas tapi dari sini saya akan belok kanan mengarah ke Jakarta sekarang sekitar jam 11 48 menit tambah padam tambah sik tambah sepi juga sih nah sekarang kita sebentar lagi nih di depan akan melewati jembatan kiris nah gini ya jembatannya jembatan selayu kalau siang tuh bagus banget tekan di lampu oh itu gak kelihatan kali setelahnya gak kelihatan kalau siang sih kelihatan bagus nah di depan udah pertigaan sampang kalau belok kanan itu mengarah ke Cilacap sekarang jam 11 52 menit jadi perjalanan dari kota Tasik menuju pertigaan sampang ini cuma 3 jam kurang nah itu arah Cilacap selamat jalan selamat jalan Jalacap Sampang ini daerah Jalacap Sampang di depan kita masuk Kabupaten Banjumas oke teman-teman nah sekarang kita udah ada di Simpang Buntuk perumpatan kalau belok ke kiri itu mengarah ke Pukerto kalau ke kanannya mengarah ke Keroyak sepi tidak seramai biasanya maju lagi teman-teman nah sekarang kita udah ada di Simpang Buntuk Buntuk Sampiu sekarang jam 12 17 menit dan sekarang udah tanggal 21 ini alun Sampiu sebelah kanan waduh gak bisa lurus harus ke kiri jadi harus pakai jalan lingkar kalau dulu lagi ada proyek jadi gak bisa dulu jalan ini usak banget gak tau saya udah lama juga gak lewat lingkar Sampiu sekarang kita udah ada di ujung lingkar Sampiu jalannya dari tadi sampai sini tuh udah bagus udah dicor kebanyakan dulu tuh rusak banget nah ini titik temu dari Pas Lampu Merah tuh disini semuanya sayang ya malem kalau siang panas setengah satu akhirnya kita masuk kabupaten kebumen kebumen ah jadi harisnya jadi kobralnya kita ke pomping sini dulu daerah kedung puji istirahat sambil ketuk goreng ketuk goreng ke pom bensin pangkalan kita lanjut lagi berhenti cuman ke WC bensin masih aman sekarang sekitar jam 12 47 kebumen ya ini kalau lurus mengarah kotak kebumen kalau ke kanan tuh mengarah lingkar dari sini kita ambil kanan mengarah lingkar kalau lurus mengarah kotak kebumen ini sudah termasuk jalan kebumen raya kita belok kanan mencoba jalan tenders kami gak lewat sini ya mencoba pantai selatan kita jalan tapi kayaknya jambungnya langsung ke jalan denos oke teman-teman sekarang saya ada di pertigaan kalau ke kanan tuh arah pertanahan kita mengarah belok kiri oke teman-teman barusan kita melewati persimpangan tadi kalau belok kanan itu mengarah ke ciracam nah sekarang kita udah masuk jalan dendros sekarang sekitar jam 1 34 pagi masih kuat ini mata masih melek nah melewati jempatan nah kalau siang itu kelihatan pantainya sebelah kanan kita udah ada di pertigaan kalau terus mengarah ke bantul wotor wono kiri eh wono sari maksud dari sini kita belok ke kiri mengarah ke jalan utama lagi sepi hatiku nah kita udah ada di persimpangan kalau elok kiri itu mengarah ke power joe dari sini kita belok ke kanan hujan 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 mulai hujan lagi sekarang kita udah ada di wates nah sebelah kiri ini terminal wates depan itu ada patung patung apa yang serang jempatan bantal bantar kebawahnya terdapat tali progo sekarang jam 2 lebih 17 menit belum progo jam 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 2 25 berada di daerah ambar ketawang udah masuk Jogja nih masih grimis terdapat kita berada di pertigaan ambar ketawang kalau belok kanan mengarah ke ring plot selatan di sini di sini saya masih lurus kalau mau lurus mengarah ke Godian atau ring road utara masuk kalau kanan kita mengarah ke Maldioboro atau stasiun Tugu Jogja dari Jalan Air Air Matinata kita masuk ke Jalan Bayangkara sepi banget terdapat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati